Dua pelaku aksi perampokan minimarket di kawasan Ranca Ekek pada malam tahun baru lalu ditangkap polisi. Salah satu pelaku mengaku nekat beraksi karena terlilit utang. Aksi perampokan terjadi di sebuah minimarket di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung pada malam tahun baru lalu. Dua orang pelaku dengan pakaian serba gelap dan wajah tertutup tiba-tiba masuk saat minimarket akan ditutup. Pelaku kemudian menodongkan sebilah senjata tajam dan merampas uang senilai 9 juta rupiah. Pelaku kemudian mengikat dan menyekap dua orang karyawan di gudang. Hanya butuh waktu 4 jam, petugas gabungan dari Satres Krimpor Resta Bandung dan Polsek Ranca Ekek menangkap kedua tersangka perampokan. Keduanya merupakan warga sekitar lokasi kejadian. Yang menarik di sini adalah kedua orang pelaku ini ada hubungan kakak Ipar dan Ipar. Pasti keluarga. Relatif masih muda, umur 21 dan 20 tahun. Motifnya karena ekonomi. Dalam keterangan polisi pada wartawan Senin pagi, diketahui motif perampokan karena salah satu tersangka terlilit utang. Salah satu tersangka ternyata pernah bekerja di perusahaan minimarket tersebut. Sudah direncanakan atau bagaimana? Sudah. Sudah direncanakan? Ya. Gimana itu mengajak adik kamu? Yang mengajak kalau itu uangnya itu. Kalau ikut saya gitu. Ikut saya ke apamat. Ya mau apa-apa ya. Kita ajak. Senjata juga sudah dipersiapkan berarti ya? Ya. Kedua tersangka kini harus mendekam di balik ceruji besi Maporesta, Bandung karena melanggar pasal 365 KUH Pidana tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Jantra Febriana, Kabupaten Bandung